Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Angkatan Darat Amerika atau US Army dikabarkan mengerahkan salah satu dari dua unit sistem pertahanan udara Iron Dome ke pangkalan Anderson di Guam keputusan ini diambil karena untuk memperluas pertahanan udara Amerika di pangkalan militer yang mereka anggap strategis dan rentan terhadap serangan dari musuh mereka yaitu China dan Korea Utara Sekedar mengingatkan kembali, Amerika pada Januari tahun ini telah menerima dua unit sistem baterai Iron Dome dari Israel Rencana pengiriman Iron Dome ke Guam ini diumumkan oleh Komando Pertahanan Udara dan Rudal ke-94 Angkatan Darat Amerika atau AAMDC dalam sebuah pernyataan pada 7 Oktober 2021 Pengerahan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Guam ini disebut sebagai Operation Iron Island bertujuan untuk menguji kemampuan Iron Dome ke berbagai taktik pertahanan dan pertempuran serta menguji kecakapan para kruhnya dalam pengerahan dan pengoperasian Iron Dome ini US Army mengatakan Iron Dome akan tiba di Guam pada pertengahan Oktober dan latihan akan digelar sampai awal November AAMDC ke-94 akan mengawasi penempatan eksperimental sementara Iron Dome ke pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam bunyi pernyataan US Army Pada saat yang sama, beberapa pengamat memaknai pengerahan Iron Dome ini sebagai bentuk antisipasi oleh Amerika terhadap makin memanasnya hubungan China dan Taiwan di mana kemungkinan Guam mendapatkan serangan dari China sangat terbuka karena Amerika memasuk semua kebutuhan militer Taiwan di sisi lain, Amerika membeli Iron Dome dari Israel bukan berarti mereka tak bisa membuat mainan semacam itu dikabarkan, US Army sekarang terlibat dalam sebuah program bernama Enduring Shield di mana program ini adalah program pembuatan sistem pertahanan udara mirip seperti Iron Dome tapi berdasarkan pantauan kami Iron Dome saat ini nampaknya masih lebih murah dan efektif di mana Enduring Shield milik Amerika menggunakan rudal AAM-9 Excitewinder sebagai rudal pencegatnya yang berharga sekitar $450.000 per unitnya sedangkan rudal tamir milik Iron Dome hanya berharga sekitar $100.000 per unitnya jadi kita tunggu saja episode selanjutnya dari pengerahan Iron Dome ke Guam ini dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya